Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 16 Sengbun Cun ikut berdiri Ciek Cong Kean, apa yang tertulis dalam kertas itu tanyanya Ciek Ban Ching menyodorkan kertas tersebut kepada majikan mudanya Lao Siu sama sekali tidak menyangka kalau Song Ho Seng yang sudah belasan tahun mengabdi di Tian Hua San Cheng juga bisa dibeli oleh komplotan penjahat Kertas ini, Lao Siu dapat dari orang itu sahutnya Sengbun Cun menerima kertas itu dan membacanya sekilas di dalamnya terlihat tulisan yang cukup rapi Jejak sudah ketahuan, mundurkan diri sebelum kentungan kedua Jelas sudah bahwa umpan Ciek Ban Ching sudah kena Sengbun Cun marah sekali dia mendengus dingin pedang panjangnya di Hunus Budak Busuk katakan, di mana tempat persembunyian komplotan itu bentaknya garang Bukankah Ciek Cong Kean sudah mengetahuinya sindir Cun Bwe Ciek Ban Ching tertawa terbahak-bahak Kalau Lao Siu tidak mengaku demikian, mana mungkin kedokmu akan terbongkar sahutnya Ciek Cong Kean tampaknya cerdas sekali, tapi tempat persembunyian kami toh tidak dapat diduga Sebenarnya olahmu urusan budak di sini juga sudah selesai Malam ini juga aku akan pergi, kata Cun Bwe tajam Apakah kau bisa meninggalkan tempat ini sekarang? Tanya Ciek Ban Ching catengan nada mengejek Cun Bwe menatap Ciek Ban Ching sekilas dia tersenyum dingin Apa yang ingin kau lakukan? Tanyanya apakah kau ingin memaksa aku mengatakan tempat ditawannya? Tawannya Song Loh Yacu lanjutnya setelah Ciek Ban Ching tidak menyaut Tampaknya kau juya tidak kalah cerdas, sindir Ciek Ban Ching Apakah Ciek Cong Kean yakin dapat mengalahkan aku? Tanya Cun Bwe kembali Kalau kau tidak percaya, mengapa tidak mencoba saja lihat Apakah Lao Siu sanggup menengkusmu atau tidak sahut Ciek Ban Ching tenang? Ciek Cong Kean, belar aku yang hadapi budak busuk ini Kata Song Bun Cun sambil menaju ke depan dua langkah Tidak perlu Kong Cu turun tangan Lao Siu sendiri sudah cukup menengkusnya Sahut Ciek Ban Ching Baiklah, kalau kau memang ingin turun tangan silahkan buka serangan tentang Cun Bwe Ciek Ban Ching mendengus satu kali kakinya maju Satu tangkah tangan kanan diangkat ke atas lima jarinya setengah terkatup Sasarannya pergelangan tangan kanan Cun Bwe Gadis itu dengan lemah gemulai melenggutkan tubuhnya Kakinya bergeser setengah langkah tangan kanannya ditarik ke belakang Kemudian dengan cepat mencengkeram ke arah jantung Ciek Ban Ching Serangannya ini datangnya tiba-tiba Ciek Ban Ching sampai kebuakan cakarnya ditarik kembali Cakar kiri menggantikan kedudukannya Serangannya ini penuh perubahan yang tidak terduga juga merupakan salah satu ilmu andalannya Tampaknya Cun Bwe tidak menemukan Kero mengimbanginya Dengan gerakan secepat kilat, dia melesat ke pintu penghubung Kembali bentak Song Bun Cun pedangnya diangkat ke atas Lalu ditudingkan ke Cun Bwe dan menghadang jalannya Cun Bwe tertawa dingin Kau ingin main keroyok? Silahkan, sindirnya Metu Ciek Ban Ching mendelik semarnya tajam dia marah sekali Budak busuk, mulutmu selalu mengoceh yang bukan-bukan bentaknya Kedua tangannya lalu direntangkan tubuhnya yang tinggi besar mencelat ke atas telapak Tangan kanan dikembangkan, tangan kiri ditekuk membentuk cakar Dia menerjang ke arah Cun Bwe bukan saja masing-masing tangan mengeluarkan jurus yang berlainan Tenaganya juga luar biasa Telapak tangannya menimbulkan suara menggelegar Di belakang telapak ini, cakar kin setahap demi setahap maju dengan membawa berpuluh bayangan Seakan ingin merobok klobek tibuh Cun Bwe Mengapa harus meraung-raung? Ada kepandayan apa? Silahkan ketuarkan saja, kata Cun Bwe Setiap ucapannya selalu angkuh dan sombong dapat dipastikan dia sengaja memanaskan hati lawannya Sedangkan penampilannya sendiri tetap kaku dan dingin Dengan gerakan yang manis, sekali lagi dia berhasil melupufkan diri dari gerakan Ciek Ban Ching Dia tidak mau kalah, tangannya diputar seperti angin puyuh Setiap serangan yang dilakukannya selalu menggunakan jurus yang aneh-aneh Tampaknya dia menguasai segala macam ilmu baik telapak, tendangan ataupun tinjuk kerem menahan dirinya juga sangat istimewa Belasan jurus telah berlalu, kedudukan mereka masih seimbang Hati Ciek Ban Ching panas sekali Meskipun lawannya terlihat agak kewalahan, tapi toh setiap kali serangannya gagal terus Yok Sao Cun memperhatikan gerakan Cun Bwe dengan seksama dia merasakan ilmu silap Cun Bwe hampir mirip dengan gerakan kersempat pelayan Tiong Hwi Ciong Meskipun ilmu silap Ciek Chong Kan sangat tinggi, tenaga dalamnya jauh lebih kuat Tapi jurus Cun Bwe aneh sekali apabila pertarungan ini diteruskan kemungkinan besar Ciek Ban Ching tetap tidak berhasil mengukus Cun Bwe Pikirnya dalam hati dia emes noleh kepada Ciuok Ciu Lan Ilmu lalu yang digunakan budak itu sangat mirip dengan keempat pelayan Tiong Hwi Ciong Lebih baik aku yang meringkusnya saja, agar tidak makan banyak waktu bagaimana pendapatmu tanyanya Hati Ciuok Ciu Lan terasa hangat mendengar pertanyaannya untuk turun tangan saja Dia selalu menanyakan pendapatnya lebih dahulu dia tersenyum manis Seng Kong Ciu memang meminta bantuan Sudah seharusnya kau turun tangan nih Ringkus budak itu, sahutnya Yook Sao Cun menganggukan kepalanya apa yang kau katakan memang benar, katanya Perlahan-lahan dia bangkit dari tempat duduknya Ciek Chong Kan harap berhenti erunya Mendengar seruan Yook Sao Cun, Ciek Ban Ching segera menarik kembali serangannya Dia membalikan tubuh dan memandang ke arah pemuda itu Yook Siang Kong, apakah ada petunjuk untuk Laos Lu tanyanya Tepat pada saat itu Cun Bwe tidak menyanyiakan peluang yang terdapat di depan Maitu dia segera melesat dengan maksud ngacir secara diam-diam Song Bun Cun memang saat tadi memperhatikan gerak-gerik Cun Bwe namun karena tenakan Yook Sao Cun Perhatiannya jadi terpencar Begitu dia tersadar, Cun Bwe sudah sampai di depan pintu dia Segera mengejarnya, tapi tidak sempat lagi tepat pada saat itu Kau tidak bisa kabur terdengar sebuah suara yang merdong menyambut Cun Bwe Gadis itu tidak menyangka ada seseorang yang menghadangnya di depan pintu pikirannya terpusat untuk melarikan diri Begitu sesosok bayangan berkelebat di depan matanya, dia terdesak mundur beberapa langkah orang yang menghadangnya Ternyata Cuk Culan dia berdiri di depan pintu dengan bibir tersenyum Sejak semula aku sudah menduga begitu Yook To Ako memanggil Ciek Cong Kuan Perhatian mereka pasti akan terpencar dan kau tentu akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri Wajah Cun Bwe merah padam Beranikah kau berdual dengan kutandangnya? Ciyok Culan tetap tersenyum tapi kali ini datar sekali Kau tidak perlu cemas Nanti ada orang yang akan berdual denganmu Siapa yang kau maksudkan tanya Cun Bwe Garang? Cai hai tukas Yook Sao Cun Cun Bwe memandangnya sekilas Apakah kau yang bernama Yook Sao Cun tanyanya? Tidak salah rupanya Nona juga tahu nama orang kecil seperti Cai He Cun Bwe tertawa dingin Kalau semua orang tahu namamu Maka waktu itu kematianmu hampir tiba Tidak salah katanya ketus Ciyok Culan marah sekali tangannya menuding di depan hidung Cun Bwe Budak busuk Kau berani menyumpah Yook Toa Koku Serangkum Ang menerpa Langsung menyambar ke arah mulut kecit gadis pelayan itu Cun Bwe memalingkan kealanya untuk mengelit terdengar suara Krep sebuah senjata rahasia yang tepat menancap di dinding merah jambu belakang kepalanya Senjata rahasia yang ditimpukan oleh Ciyok Culan ternyata sebuah anak panah kecil sepanjang kira-kira tiga Cun Cun Bwe melirik panah kecil itu sekilas Bibirnya tersenyum dingin Apa yang aku katakan adalah kenyataan Kalau kau memang mengkhawatirkan dirinya Sebaiknya kau membujuk dia untuk meninggalkan dunia Kang O Sekarang juga tentu dirinya akan selamat Sahutnya Yook Sao Cun tertawa tef bahak-bahak Perkataan Kou Nyo ini mungkin karena takut Cai He mencan garayara dengan pihak kalian tenaknya lantang Tidak tahu malu Sedangkan Bulim Toa Lo Song Lo Yacu dan delapan partai besar saja Tidak dipandang sebelah mata oleh majikan kami Apalagi bocah ingusan seperti engkau Apa yang ku katakan adalah demi kebaikan dirimu sendiri Percaya atau tidak Terserah Sahut Cun Bwe Aku selamanya tidak percaya Tahyul kata Yook Sao Cun Sambil mendekatinya tentang urusan malam ini Apabila Kou Nyo tidak mau menyerah secara baik-baik Cai He akan turun tangan Kau ingin bergebrak dengan aku Sepasang matanya menatap Yook Sao Cun dengan tajam bagus Sekrati serunya tiba-tiba kedua tangannya dipentangkan telapak Tangan kanannya menyambar ke depan terlihat berpuluh-puluh bayangan menyebar dan telapaknya itu kecepatannya luar biasa Namun, begitu tangan Yook Sao Cun terangkat tanpa sempat disadarinya pergelangan tangannya telah berhasil dicengkeram oleh pemuda itu Dia terkejut sekali Lepaskan aku teriak Cun Bwe Yook Sao Cun tertawa dingin Cai He sudah pernah mengatakan bahwa akan meringkusmu Katanya tepat pada saat itu Terdengar sebuah suara serak berseru Yook Sao Cun Lepaskan dia Yook Sao Cun memalingkan kepalanya Terlihat seorang nenek tua dengan wajah Penuh kemput dan rambut putih dia sendiri dekat pintu dengan tangan menempede B. Akang punggung Ciyok Ciu Lan bibirnya menyunggingkan senyuman licik matanya menatap tajam kepada Yook Sao Cun Rupanya Ciyok Ciu Lan sejak tadi tidak bergeser dan pintu penghubung dia sama sekali tidak menyangka kalau ada seseorang yang akan mengancamnya dari belakang Ciyok Ban Ching mendengarkan kepalanya dia mendengus dingin Ciu Momo, rupanya kau Ciu Momo tidak meladeni, aki jaki itu Ternyata dia adalah nenek yang bertugas sebagai penyala api di dapur Tian Hua San Cheng Manusia Ciu Kalau kau masih tidak mau melepaskan cengkeramanmu Asal tanganku ini dihantam ke punggung Ciyok Ciu Nio Maka jantungnya akan putus seketikal ancamnya Ciyok Ciu Lan tertawa lebar pokoknya Aku tidak akan rugi kalau kau menggetarkan jantungku sampai putus Maka yokto aku juga akan membunuh budak itu, katanya tenang Ciu Momo mendengus dingin kedua jari tangannya memencet salah satu urat nadi di bagian punggung Ciyok Ciu Lan menjerit kesakitan Bocah cilik, aku terpaksa menyusahkan dirimu sebentar Ciyok Ban Cim berdiri tidak jauh dan mereka ketika Ciu Momo sedang bicara Dia segera mengulurkan tangannya menyerang nenek tua itu Ciyok Chong Kean, kita belum pernah mengadu kepandayan kata Ciu Momo Sebentar saja mereka sudah terlibat pertarungan yang seru Yok Sao Cun memandang sampai terkesima Tanpa disangka-sangka, Cun BWM menghentakan diri melepaskan cengkeramannya Plak pipi kanan Yok Sao Cun ditempelengnya satu kali Yok Sao Cun terkejut sekali Lima jari tangan membekas nyata di pipinya Budak cilik, kau barani memukul orang bentaknya Cun BWM menghibas-ngibaskan pergelangan tangannya yang sudah terlepas Siapa suruh tenagamu begitu ima ejeknya Wajah Yok Sao Cun merah padam dia marah sekali wajahnya didungakan Seng Heng, terimalah tangannya terulur dengan cepat Belum lagi Cun BWM menyadar apa yang terjadi Tubuhnya sudah terlempar jauh Seng Bun Cun maju satu langkah Kedua tangannya direntangkan untuk menyambut tubuh Cun BWM Sekaligus ditotoknya tiga jalan darahnya Sementara itu pertarungan Antara Ciek Ban Ching dengan Cun BWM Semakin seru saja Pertama-tama nenek itu masih mencoba menghindar terus Namun akhirnya diaman jadi marah Karena Ciek Ban Ching selalu mendesaknya Ciek Ban Ching, apakah kau kira aku tidak berani Menyambut seranganmu bentaknya nyaring Ketika telapak tangan Ciek Ban Ching sudah dekat sekali kepadanya Dia menyambutnya dengan kekerasan Belum keduanya tertolak ke belakang satu langkah Ciek Ban Ching terkesiap Kepandaian nenek jahat ini rupanya demikian tinggi Dia sudah tamah sekali bekerja di Tianhua San Cheng Selama ini aku tidak pernah mencurigainya Entah berasal dari golongan mana komplotan mereka itu Pikirnya dalam hati Ciumomo menegakkan tubuhnya yang terhuyung-huyung Tadi dia mengeluarkan sebuah rantai panjang dari balik bajunya Dan dengan kecepatan kitab melesat ke samping Ciek Ciu Lan Dan mengalungi lehernya dengan rantai itu Apakah kau mungkin melihat nona ini Mel lebih dahulu Ancamnya Ciek Ban Ching tidak berani Tiga gabah Cium Ciu Lan sudah banyak membantu mereka Dia tidak dapat mengorbankan nyawa gadis itu begitu saja Apalah yang kau inginkan Sepasang matu nenek itu bersinar tajam Aku mungkin kalian renem bebaskan Cun Bwe Katanya Baik kami akan melepaskan Cun Bwe Tapi kau harus melepaskan Cium Kou Nyo Fuga Sahut Ciek Ban Ching Aku tidak menginginkan nyawanya Tapi tempat ini adalah Tian Hua San Cheng Laopo Ciu ingin meminta dia mengantarkan kami keluar dari sini Tanpa diganggu Kata Cium Momo sambil tertawa dingin Seng Bun Cun marah sekali Cium Momo, kau jangan terlalu menghinap priaknya Kalian yang memaksa aku berbuat seperli ini Kalau tempat ini bukan Tian Hua San Peng Aku boleh segera melepaskannya Kita mengambil jalan sendiri-sendiri Tapi di datar Tian Hua San Cheng Aku terpaksar nehyusahkan nona ini sebentar Kata Cium Momo tenang Kau tepaskan Cio Kou Nyo Aku menarnin tidak akan ada yang berani menganggurnu Sahut Seng Bun Cun Dunia kangau banyak keticikan Laopo Urnerm punya jaminan di sini Untuk apalendapat jaminan dari Sao Cheng Chu lagi Sahut Cium Momo Seng Bun Cun berang sekali Kalau demikian Berarti kau tidak mempercayai Kong Cumu Sama, sarna kalian juga belum tentu mempercayai aku Sahut Cium Momo tenang sekali Ciek Chong Kuan Bagaimana? Apakah kalian bersedia melepaskan Cun Bwe? Ciek Chong Kuan Lepaskan saja Cun Bwe Kau Nyo kata Yoksau Cun Kavau Yoks Yang Kong sudah setuju Maka kami pun akan melepaskan Cun Bwe Tapi matanya mengerheng sekilas Cu Po Chu Coba kau katakan lebih dahulu Sampal di mana baru kau hendak melepaskan Cio Kuan Nyo Tanya Ciek Ban Ching Cumomo acuh tak acuh Begini saja Terpaksa menyusahkan Nona ini sebentar Antarlah kami naik perahu sahutnya Ciek Ban Ching menganggukan kepalanya beberapa kali Kita pastikan demikian saja Katanya Bagus Tapi kau harus melepaskan Cun Bwe lebih dahulu Sahut Cumomo tersenyum lebar Kongcu, kita lepaskan Cun Bwe lebih dahulu Kata Ciek Ban Ching sambil menunjuk kepada gadis itu Terpaksa Song Bun Cun menganggukan kepalanya Tangannya yang menggenggam pedang Diangkat dia menggunakan ujung pedang Untuk membebaskan jalan darah Cun Bwe Begitu totokannya terlepas Dengan sekuat tenaga dia bangkit Dan berdiri Tangannya dikibaskan ke anak rambut Yang acak-acakan matanya mendelik ke arah Yok Sao Cun Yok Sao Cun, ingat Urusan kita belum selesai lutenaknya Kapan saja Nona bersedia Cai Hai akan melayani Sahut Yok Sao Cun Cun Bwe menolahkan kepalanya kepada Cumomo Cumomo, mari kita pergi serunya Kou Nyo harap jalan lebih dutu Lao Po Chu akan menyusul di belakang Sahut nenek tua itu Cun Bwe tidak mengatakan apa-apalah Dia segera melangkah keluar Cumomo mendorong tubun Ciuok Ciulan Dan mengikuti di belakangnya Song Bun Cun memandang kepergian mereka Dengan wajah merah padam Dia jengkel sekali pedangnya digenggah Meraterat dia berjalan Paling dulu menginggi mereka Yok Sao Cun dan Ciek Ban Ching juga ikut keluar Tapi karena Ciuok Ciulan masih di bawah genggaman Cumomo Mereka tidak berani terlalu dekat jarak antara mereka kira-kira 7-8 Depa Di setiap pelosok Tian Hua San Cheng masih tersebar Para penjaga mereka melihat Cumomo berjaan dengan tangan kiri Memegang sebuah rantai panjang Sedangkan tangan kanannya mengingi seorang nona dan Cun Bwe Berjalan di depan mereka dengan langkah tergesa-gesa Di bagian belakang, ada lagi Sao Cheng Su Ciek Chong Kuan Ada tamu yang bernama Yok Sao Cun Langkah mereka juga tergopoh-gopoh untuk sesaat Mereka tidak habis mengerti apa yang terjadi di dalam Tian Hua San Cheng Tapi tidak ada seorang pun yang berani menghadang mereka Tidak lama kemudian, Cun Bwe dan Cumomo sudah hampir sampai di tepi telaga Cun Bwe menepuk tangannya 3 kali dayam kegelapan Terdengar suara sahutan Tepukan juga sebanyak 3 kali Rupanya gadis itu telah menaruh titik kaki tangannya Di sekifar tempat itu 3 kali Tepukan tangan tadi pasti merupakan isyarat yang mengandung arti bagi mereka Benar saja Di antara petohonan yang membun yang terdapat di sekitar telaga Meluncur keluar sebuah perahu kecil dengan kecepatan tinggi yang sedang melaju ke arah mereka Cun Bwe yang meloncat duluan Cumomo meletakkan cio-ciulan di atas tanah Sekahentak tubuhnya melesat ke atas perahu dan mendarat tanpa suara sedikitpun Dan sini saja sudah dapat dibayangkan sampai di mana ketinggalan genkang nenek tua itu Perahu itu segera meluncur pergi Ketika Ciek Ban Ching Yok Sao Cun dan Song Bun Cun sampai di tempat itu Perahu kecil itu sudah jauh sekali di bawah kabut yang tebal Terlihat Cumomo berdiri di atas perahu dengan tangan dilambaikan Yok Sao Cun segera menghampiri cio-ciulan dan membungkuk di sismia Dia menepuk satu kali bagian belakang punggung gadis itu agar totokannya terlepas Cio-ciulan segera berdiri tegak matanya terbelalak tangannya mengusap kening rambutnya Yok Toako, apakah mereka sudah jauh tanyanya? Yok Sao Cun menganggukan kepalanya Komplotan penjahat itu rupanya sudah menyediakan perahu kecil supaya dapat minggat setiap saat Song Bun Cun menghentak-hentakan kakinya dengan kesal Sungguh mencengkelkan dengan match lebar kita menyaksikan mereka pergi Begitu saja nama Tian Hua San Cem tentu akan turun pamarnya Ciek Ban Ching mendekatinya sambil tersenyum Kong Cu, mereka sudah pergi, kesal pun tidak ada gunanya Lebih baik kita kembali dulu ke San Cheng dan merundingkan persoian ini Kata Ciek Ban Ching dengan nada membujuk Apakah kita harus menyerah begitu saja tanya Song Bun Cun Tentu saat tidak tapi di sini bukan tempat yang sesuai untuk berbicara lebih baik Kembali dulu ke rumah dan membuat rencana yang jitu Sahut Ciek Ban Ching sambil menarik lengan majikan mudanya Sung Kong Cu, apa yang dikatakan Ciek Cong Kean memang benar Komplotan penjahat itu licik sekali lagi pula sudah sejak lama menyetusup ke dalam Tian Hua San Cheng Di mana-mana terdapat orang-orang mereka Untuk menghadapi mereka, kita harus mempunyai persiapan yang matang Setelah mengetahui sampai di mana kekuatan, awan, kita baru memifiki kemungkinan untuk menang Ciek Cong Kean telah mengikuti Song Lo Yacu selama berpuluh tahun Pengetahuan dan pengalamannya sangat banyak Tentunya dia sudah mempunyai seniata untuk menemukan musuh Sekarang kita kembali dulu ke rumah Ciok Ciulan yang berdiri di samping ikut membuyuk Sung Bun Chun tidak berkata apa-apa Mereka kembali ke dalam San Cheng Para pelayan sejak tadi sudah membersingkan meja Malah ada teko teh baru yang tersedia di atasnya Apakah Ciek Cong Kean sudah merencanakan sesuatu Tanya Song Bun Chun dengan ada tak sabar Ciek Ban Ching tersenyum-senyum Sao Cheng Chu jangan panik Lao Siu memang mempunyai rencana mungkin tidak lama lagi Kita bisa mendapat kabar, katanya Kejadian tadi, tampaknya sudah dalam dugaan Ciek Cong Kean Sahut Yok Sao Chun Biar Lao Siu katakan kepada Yok Siang Kong Penyamaran Suo Yei Hu atas diri Lao Cheng Chu sudah terbongkar oleh Ciek Ko Unio Tetapi perasaan Lao Siu selalu menganggap kalau Suo Yei Hu bukan perempin yang Menyelusupkan matatna taketian huasan Ceng Kecurigaan Lao Siu jatuh pada Cun Bwe yang selalu melayani Lao Cheng Cucu Masa Abelutna ada bukti yang menguatkan Oleh karena itu, Lao Siu sengaja mengumpannya dengan harapan akan mengetahli siapa yang mendalangi semua ini Tetapi Lao Siu satna sekali tidak menyangka bahwa gadis itu sendiri yang mendalangi kejadian di Tian Hua San Cheng Dengan ini dapat dibuktikan kalau kedudukannya tinggi sekali dalam komplotan mereka mungkin lebih tinggi dari Long Sanit Pei Ataupun Chao Kuang Tu lebih-lebih lagi Lao Siu tidak menyangka kalau Cu Momo yang sudah berkena begitu lama di Tian Hua San Cheng juga termasuk komplotan mereka Bukan itu saja, ilmunya bahkan tidak dibawah Lao Siu Maka dan itulah, kita berhasil Dikelabdobi olehnya kata Ciek Ban Ching menjelaskan Lalu, apa yang harus kita lakukan tanya Yook Sao Chun Ciek Ban Ching merenung sejenak Bukankah Ciek Chong Kuan tadi mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada berita yang datang Mengapa kau demikian tergesa-gesa tukas Ciek Ciu Lan? Tadinya Song Bun Chun ingin menanyakan persoatan itu kepada Ciek Ban Ching sampai jelas Mendengar kata-kata Ciek Ciu Lan, dia mengurungkan niatnya dia mengangkat cawan teh yang ada di hadapannya dan minum seteguk Terlihat Ciek Ban Ching mengerutkan keningnya Ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran Lao Siu Katanya, urusan apa tanya Song Bun Chun? Kuloya, maksudku adalah Wiyang Tai Hiap, kemarin mengirim surat dan meminta agar Piao Siu Chia segera kembali Mungkinkah surat itu palsu juga? Hati Yook Sao Chun tercekak Song Bun Chun bertanya dengan cemas Apakah ada yang dicurigai oleh Ciek Cong Koan? Ketika Piao Siu Chia bergerak keman, komplotan penjahat sudah menyusup ke dalam Tian Hua San Cheng Kedok mereka beluren terbongkar Bisa jadi tiba-tiba DLA mengeluarkan seruan terkejut Sandainya surat itu tidak palsu Tapi Kuloya meminta Piao Siu Chia untuk kembali Kui Hun San Cheng Gedung keluarga Hui, apakah ada kemungkinan kalau di sana telah terjadi hal yang diluar dugaan? Baru saja perkataannya selesai Tampak seorang pengawal dengan baju menyelam masuk dengan tergopoh-gopoh Lapor Ciek Cong Koan Ciek Bang Ching tidak menunggu sampai ucapannya selesai Dia segera bangkit dan menghampin orang itu Mereka keluar dan ruangan tidak beberapa lama kemudian Terlihat Ciek Bang Ching masuk kembali seorang diri metusong buncun menatapnya dengan pandangan menyelidik Ciek Cong Koan, pengawal tadi tampaknya tergesa-gesa sekali apa yang teriadi tanyanya Ciek Bang Ching duduk kembali di tempatnya semula dia meneguk teh darat cawannya Tadi Lao Siu meninta mereka menyiapkan perahu dia masuk untuk melaporkan bahwa perahu itu sudah siap, sahutnya santai Sekarang baru menyiapkan perahu? Bagaimana mungkin kita bisa mengejar Cun Bwe dan Cumomo? Tanya song buncun Ciek Bang Ching mengelus-elus jenggotnya nenek jahat dan Cun Bwe sudah jauh sekali Tidak mungkin lagi mengejar mereka Tapi Lao Siu yakin mereka tentu mempunyai tempat pemberhentian yang tidak terlalu jauh Asal kita dapat menemukan mereka, kemungkinan untuk menolong Lao Chiang Chu pun semakin besar sahutnya Apakah Ciek Cong Koan sudah mempunyai dugaan di mana terpat pemberhentian mereka? Tanya song buncun Sekarang masih belum dapat dipastikan tapi tidak sama lagi Tentu kita akan tahu nada suaranya seakan yakin sekali Jadi, kapan kita mulai bergerak? Tanya song buncun kembali Ciek Bang Ching meletakkan kembali cawannya di atas meja Dia berdiri Sekarang kita sudah harus mulai bergerak, sahutnya Ucapannya itu sungguh di luar dugaan song buncun dan Yok Saucun mereka ikut berdiri Sekarang juga tanya song buncun heran Ciek Chiulan tertawa merdu Sejak semula aku sudah menduga kalau Ciek Cong Koan sudah mengatur segalanya Lao Siu akan menjadi penunjuk jalan sahut Ciek Bang Ching sambil tertawa lebar Sung buncun, Ciek Chiulan dan Yok Saucun mengikuti di belakangnya mereka keluar dari Tianhua San Cheng Dengan cepat mereka sudah sampai di tepi telaga terlihat sebuah perahu kecil tertambat di tepi telaga tersebut Dua orang pengawal duduk di bagian depan dan belakang perahu itu Ciek Bang Ching menghentikan langkahnya Kong Chu, Yok Siang Kong, Ciek Ko Nio, silahkan naik ke atas perahu Ciek Cong Koan, apakah kita tidak perlu membawa beberapa orang pengawal tanya song buncun Terlalu banyak orang akan memukul rumput mengejutkan ular Kita berempat sudah lebih dan cukup, kata Ciek Bang Ching dengan suara lindah Sung buncun mengangkat tangannya Badan perahu sangat kecil mudah sekali tergoncang lebih baik Ciek Ko Nio saja yang naik lebih dautu, katanya Kalau begitu aku tidak sungkan lagi, sahut Ciek Chiulan sambil meloncat ke dalam perahu Ketiga orang yang lainnya juga mengikuti di belakangnya perahu itu sangat kecil Bagian tengahnya juga tidak seberapa lebar, hanya cukup untuk tempat duduk keempat orang itu Kedua pengawal itu tidak menunggu perintah lagi, mereka segera mendayung dengan cepat ke tengah telaga Tentu saja, song buncun dapat melihat bahwa Ciek Chong Kuan sudah mengatur segalanya Cuma dia tidak menjelaskan saja Ciek Chong Kuan, di dalam San Cheng Tukta banyak mata-mata setiap orang ada kemungkman komplotan kaum penjahat itu Kau menutup mulut saat tadi Sekarang kita sudah sampai di tengah telaga Seharusnya kau sudah boleh menjelaskan rencanamu, kata song buncun Sebentar lagi kita akan sampai tanpa perlu Lao Siu mengatakan, Kong Chu juga akan tahu sentiri Sahut Ciek Ban Ching sambil tertawa Rupanya dia masih tidak mau mengatakan apa-apa Justru semakin mulutnya tertutup, urusan ini semakin membingungkan Song buncun ikut tertawa Baiklah, seandainya Ciek Chong Kuan memang sudah mempunyai persiapan yang matang Kami akan menurut saja, katanya Wajah Ciek Ban Ching tersipu-sipu Harap Kong Chu maafkan karena urusan ini terlalu besar pengaruhnya Kita harus menyembunyikan Ciek gerakan kita Malam ini mungkin akan menemui berbagai hambatan, sahutnya Sung buncun tahu bahwa Ciek Ban Ching merasa tidak enak hati Sejak semula aku sudah mengatakan bahwa segalanya terserah kepadamu Aku tidak akan menanyakan apa-apa lagi, katanya maklum Ombak menghempas perahu kecil itu maju ke depan langit dan laut Tidak berbeda kabut berselimut tampaknya perkiraan bahwa tujuan perahu itu adalah tepi telaga tayau Salah besar Perahu kecil itu hanya mengitan tepian maciksan tentu saja Meskipun disebut tepian, tapi jaraknya paling tidak satu li dengan demikian Tidak akan kepergok oleh orang-orang yang ada di dermaga Sekarang mereka melintasi karang-karang yang besar LBJU perahu mulai melambat Sung buncun kebingungan peranan apa yang sedang dimainkan oleh Ciek Congkoan Bukankah ini Taiho Hang atau bagian sebelah barat maciksan Sedangkan Tianhua Seng Cheng terletak di bagian tirnur gunung itu Mengapa harus memutar demikian jauh hanya untuk mencapai Taiho Hang? Perahu kecil itu perlahan-lahan berhenti di depan sebuah goa batu Salah satu pengawal itu turun dari perahu dan menambalkannya DJ sebatang pohon yang agak besar Mulai dari sekarang, tidak boleh ada yang membuka suara, kata Ciek Bancing dengan suara lirih Dia membeni syarat dengan tangan agar semua turun dan perahu tersebut Sung buncun, Ciok Ciulan dan Yok Saucun menuruti apa yang diperintahkan oleh Ciek Bancing Mereka menoleh ke betakang Laki-laki itu sendiri belum turun dan perahu dia berjalan ke bagian buntan dibukanya Sebuah kotak kayu tangannya menggendong sesuatu yang berwarna hitam pekat Kakinga menutul dan mencelat ke atas permukaan Karena hari gelap sekali, dari atas dermaga, siapapun tidak dapat melihat dengan jetas barang apa yang ada di genungan Ciek Bancing Sampai yaki-laki naik ke atas, mereka baru tahu bahwa sesuatu yang hitam pekat itu ternyata seekor anjing pelacak Sekarang mereka baru mengerti tentunya sebelum Cun Bwe dan Cumomo meninggalkan Tian Hua San Cheng Ciek Bancing sudah mempunyai rencana tertentu Diarnya merintahkan salah satu pengawal Tian Hua San Cheng untuk kenanyamar sebagal nelayan Dan menggunakan sebuah perahu kecil serta menanti di tempat yang tidak terlalu jauh dari telaga tersebut dengan perahu Cun Bwe dan Cumomo sudah menyiapkan perahu untuk melarikan diri Semua itu sudah dalam perhitungan Ciek Bancing Andaikan mereka hendak menyusupkan kaki tangan, juga harus naik perahu menuju perkampungan itu Sebagian besar penduduk di sana kebanyakan reneng cari nafkah sebagai nelayan Maka mereka tidak akan menaruh curiga metihat sebuah perahu kecil hilir mudik DF telaga itu Apalagi mereka tidak tahu kalau tindak tanduk mereka telah diawasi oleh Ciek Bancing Berdasarkan penyelidikan anak buah Ciek Bancing Dapat diketahui bahwa tempat pemberhentian komplotan penjahat itu adalah taihohang Mereka tinggal melacak daerah sekitar itu untuk menghindarkan pengintaian musuh Ciek Bancing sengah menyuruh kedua pengawal itu memutar sampai jauh sekali Karena tempat pemberhentian mereka sudah diketahui pekerjaan selanjutnya adalah menemukan markas mereka Oleh sebab itu, L. Ciek Bancing sengaja membawa anjing P Lacak indera penciuman anjing sangat tajam Asal dia sudah terlatih dengan baik Maka dia segera akan menelusuri jejak dari bau itu dengan mengikutinya Tentu markas dia segera akan menelusuri jejak dan bau itu dengan mengikutnya Tentu markas orang jahat itu akan berhasil ditemukan Tidak ada seorang pun yang membuka suara Di dalam hati mereka tegang sekali seluruh pertanyaan akan terjawab sebentar lagi Apalagi Ciek Bancing sudah memberpesan bahwa sampai di tempat ini tidak adz yang boleh bicara Ciek Bancing menundukan tubuhnya belum sampai di tanah Anjing itu sudah mi loncat turun Tanpa disuruh lagi, dia segeri berlari mengikuti bau itu Tampaknya anjing itu memang sudah terlatih Meskipun dia berlari sambil mengendus-endus Tapi dia tidak menimbulkan suara sedikit pun Bahkan setelah berlan beberapa fama dia menghentikan langkahnya seakan menunggu kedatangan mereka Ciek Bancing juga tidak mengatakan apa-apa DTA hanya memberi isyarat dengan tangan agar mereka mengikutinya Gemkang keempat orang itu sangat tinggi Tentu saja tidak perlu anjing itu menunggu Mereka selalu mengintil rapat oteh Sebab itu, lan anjing itu makin lama makin cepat Perjalanan di pegunungan itu cukup sempit Batu-batu berserakan di sepanang jalan Belum lagi ilalang yang tumbuh tinggi setelah berlan kira-kira limali Di kejauhan terlihat sebuah tembok besar berwarna merah Siowhek anjing yang bernama Siowhek anjing itu Berlari sambil mengendus ke sana kemari Mereka melewati hutan kecil lalu menembus sampai di depan pintu kuil Tembok merah yang terlihat tadi ternyata adalah sebuah kuil Pada waktu itu, kira-kira sudah hampir kentungan ketiga di tengah pegunungan pada tengah malam Tentu saja pintu kuil itu tertutup rapat Siowhek berlari sampai di depan pintu kuil dan menggaruk-garuk kayunya Mulutnya mengeluarkan suara gonggongan seakan ingin mendobrak pintu kayu itu Ciek bancing takut dia mengejutkan orang di dalam dengan tergopoh-gopoh Dia menepuk perlahan kepala anjing itu dua kali Bibirnya seperti mengucapkan sesuatu Siowhek seakan mengerti apa yang dimaksudkan oleh laki-laki itu Dia mengibas-ngibaskan ekornya dan tidak menggaruk pintu kayu tersebut Lagi muyutnya juga tidak mengeluarkan suara sedikit pun Ciek bancing menggendong Siowhek sambil memenisyarat kepada tiga rekannya yang lain Agar meloncati tembok besar itu Dia mulai dutuh, sedangkan yang lain mengikuti gerakannya Setelah itu, di Arne nurunkan kembali Siowhek ke atas tanah anjing itu Kembali mendengus dan berlari menuju beranda depan kuil tersebut Ciek bancing bernyali besar dan banyak pengalaman dia bertindak sebagai pemimpin Yang lainnya hanya menuruti apa yang dilakukannya Tepat pada saat itu, terdengar sebuah suara yang berat menyapa Entah apa tujuan empat si cu ini datang ke kuil kecil pada tengah malam begini Ciek bancing tidak menduga di atas batu butat pendopo itu Bersembunyi seseorang hatinya tercekat dengan cepat Dia menolahkan kepalanya Tampak di samping sebelah kin batu besar Berdiri seorang huasyolinggi besar Kedua tangannya dirangkapkan di depan dada Sepasang matanya bersinar datam kegelapan Seperti dua ekor kunang-kunang sedang menari-nari Ciek bancing segera menjura dalam-dalam Lao siu adaya Ciek bancing entah apa nama sebutan toa suhu ini Jejaknya sudah ketahuan dengan nama besar seperti Kim Kasin DLA tidak dapat berbohong Huasyol berpakaian abu-abu itu lerpana sesaat Rupanya si cu adalah Ciek congkan dari Tianhua San Chengpin Chengkong geng maaf kalau tadi berlaku kurang sopan Sahutnya Dia terdak menunggu sampai Ciek bancing bicara Kedua tangannya dirangkapkannya sekali lagi Entah ada keperluan apa Klik congkan datang ke kuil kecil ini Lao siu sedang mengejar dua orang jahat Kata Ciek bancing Entah siapa yang sedang dikejar oleh Ciek congkan Ciek bancing mengelus U.S. jenggotnya Wajahnya tampak serius Lao siu toh sudah ms ngejar sampai keman Rasanya tidak perlu sungkan lagi Dia berhenti sejenak untuk membasai kerongkongannya Yang kering Lao siu sedang mengejar seorang pelayan dan penyala api di dapur kami Kong beng mengerutkan keningnya Mungkin Ciek congkan salah alamat kuil ini adalah tempat suci Mana mungkin menyembunyikan budak yang melarikan diri Lao siu mengejar sepanjang perjalanan tidak mungkin salah alamat Apakah kepala kuil suhu ada di tempat tanya Ciek bancing Wajah kong beng berubah kaku dan dingin Di kuil ini hanya ada pinceng seorang sahutnya ketus Ciek ciulan mendengarkan suara tawa yang merdu Tai so tampaknya sudah mengetahui kedatangan kamut sehingga menanti di depan kuil Katanya Ucapan INL dikeluarkan untuk memperingati Kiek bancing bahwa hosyo ini tidak dapat berpercaya Kong beng bukan saja terpana Untuk sesaat dia tidak tahu harus menjawab apa Dia menenangkan hatinya sejenak Apa maksud perkataan li si cu ini? Apakah kalian ingin menggeledah kuil pin ceng tanyanya garang? Ciek bancing menjura sambil tertawa lebar Tidak salah Lao siu memang bermaksud demikian Sahutnya Kong beng mendengus dingin Pian hawasan ceng adalah tempat tinggal beng cu yang dipilih kawanan bulim Hal in karena selamanya song loyacu paling menghargai keadilan Ciek Cong Kean datang tengah malam ke kuil pin ceng ini Tanpa bukti apapun hendak menggeledah mengerenjak yang lemah dengan kekuasaan Bagaimana kalau bentar ini tersebar di dunia tuar? Apakah tidak akan menjadi buah bibir orang banyak? Apabila tanpa bukti, Lao siu juga tidak berani gegabah Sahut ciek bancing tenang Sekilas terlihat hawa kemarahan di matu kong beng Sejenak kemudian lenyap tak berbekas nyata sekali dia seorang yang pandai mengendalikan perasaannya Kuil ini kecil sekah lagi pula hanya ada pin ceng seorang di sini Tidak mungkin dapat melawan Tian Hua San Cheng yang besat dan ternama di kolong jaga Tetapi dimanapun hacus ada etiket Kalau Ciek Cong Kean berkeras hendak menggeledah kuil ini Pin ceng tentu tidak sanggup melarang tempat ini kecil sekali Siyah kan, kalau Ciek Cong Kean hendak menggeledahnya Tetapi kalau tidak menemukan apa-apa Bagaimana Ciek Cong Kean akan meminta maaf kepada pin ceng? Tentu saja Lao Siu akan menjurah dalam-dalam dan memohon pengampunan tai su Sahut Ciek Bancing tegas Tai Wukun Biu, meskipun tidak besar Namun merupakan tempat suci Ciek Cong Kean mencoreng arang di muka pin ceng Walaupun terjun ke sungai Wong Ho juga tidak akan bersih untuk selamanya Untuk apa menjurah sambil memohon pengampunan pin ceng? Tentunya tai su bukan sedang memperpanjang waktu Itu bukan sindir ciok ciulan Perkataan Li Si Chu salah besar Ciek Cong Kean Menduga kuil pin ceng menyembunyikan anak gadis Kalau urusan ini sampai tersebar di luaran Dosa apapun tidak seberat yang satu ini Seandainya Ciek Cong Kean tidak membiarkan urusan ini sampai terang Bagaimana pin ceng dapat mengijankan dia menggeledah KML ini Sahut Kong Bing? Apa maksud tai su sebenarnya tanya Ciek Bancing? Apabila Ciek Cong Kean berhasil menemukan orang yang dicari pin ceng bersedia dihukum apa saja sebatiknya Apabila Ciek Cong Kean tidak menemukan apa-apa Persoalannya sederhana sekali titik Tampaknya dia sengaja menghentikan kata-katanya agar mereka penasaran Ada kata-kata apa saja Silahkan tai su ketuarkan saja Kata Song Bun Cun Kong Beng melirik Song Bun Cun sekilas Siapa si cu ini? Tanyanya Sao ceng cu dari Tian Hua San Ceng Sahut Ciek Bancing Bagus sekali ada majikan muda dari Tian Hua San Ceng di sini Maka urusan jadi lebih mudah diselesaikan Menurut pengelihatan pin ceng Kedatangan Kong Chu ini pasti atas saja kan Ciek Cong Kean Apabila orang yang buron itu tidak berhasil ditemukan Pin ceng minta sepasang metu Ciek Cong Kean ditinggalkan di sini sebagai tanda terima kasih tai hukun Tidak berlebihan bukan kata Kong Beng sambil tersenyum lebar Ciok Ciulan mendengus satu kali Tai su adalah jut kelang Orang yang sudah menyucikan diri Mengapa bicara sekeji itu sindirnya? On Mi Tohut Kong Beng merangkapkan serasang tangannya Menuduh kuil yang suci menyembunyikan kaum perempuan Apakah itu tidak lebih keji? Baiklah Lao Siu terima persyaratan tai su kata Ciek Bancing Apakah Ciek Cong Kean tidak akan menyesal tanya Kong Beng dengan bibir menyunggingkan senyuman licik? Siapa memang Ciek Bancing? Kata-kata yang sudah Lao Siu ucapkan selamanya tidak pernah disesali sahut Ciek Bancing tegas Kong Beng mundur selangkah Tangannya dirangkapkan DJ depan dada Ucapan seorang laki-laki sejati Kuda tercepat pun tidak sanggup menyandaknya Ciek Cong Kean Silahkan Ciek Cong Kean Panggil Song Bun Chun dengan if laksud mencegah Kong Chu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi cari kedua orang itu lebih penting Sahut Ciek Bancing Dia menggapaikan tangannya Siu Hek segera berlan masuk ke ruangan dalam semestinya dia ingin meneri yang sedari tadi Tapi karena Ciek Bancing menghentikan langkah kakinya Jadi dia ikut berhenti juga Sekarang gak melihat Ciek Bancing menggapaikan tangannya dengan ekor digoyang-goyangkan dia berlari ke dalam Rupanya Ciek Cong Kean membawa si ekor binatang sebagai penunjuk jalan kata Kong Beng Ketus Ciek Bancing tidak memperdulikan dirinya Langkahnya diperlebar dan mengikuti kemana Siu Hek pergi Song Bun Chun Ciok Ciulan dan Song Bun Chun juga mengikuti di belakangnya Kong Beng berada di urutan terakhir Siu Hek mendengus sambil mencari-cari Dia tidak pernah berhenti Setelah melewati pendopo belakang Mereka sampai di halaman besar yang terdapat sebuah sumur di tengah-tengahnya Di sana ada sederetan rumah kecil yang biasa digunakan sebagai gudang penyimpanan kayu bakar dan dapur Di bagian barat sumur ada sebuah pintu kayu Pintu itu digembok dengan sebuah rantai besi Tampaknya pintu itu sudah lama tidak pernah dibuka orang Karena rantai dan gemboknya sudah karatan Siu Hek berlari menuju pintu kayu tersebut dan menggaruk-garuk dengan kuku jarinya Ciek Ban Ching menghentikan langkah kakinya dia menoleh ke belakang Taisu, di luar pintu ini tempat apa tanyanya? Disitulah terletak pegunungan di belakang kuil, sahut Kong Beng Mohon Taisu membukanya sebentar, kata Ciek Ban Ching Bukankah Ciek Chong Kean hendak menggeledah kuil Pin Cheng? Lewat pintu ini merupakan Taiho Hang Batas kuil Pin Cheng hanya sampai di sini, sahut Kong Beng acuh tak acuh Tolong bukakan agar Lao Siu dapat melihatnya sendiri, kata Ciek Chong Kean berkeras Kong Beng tertawa seram Kemungkinan Ciek Chong Kean tidak bersam melihatnya lagi sahutnya Mengapa tanya Ciek Ban Ching? Bukankah Pin Cheng tadi sudah mengatakannya dengan jelas? Belakang gunung bukan batas kuil ini lagi Ciek Chong Kean tidak berhasil menemukan orang yang dicari Bukankah sepasang matanya sudah seharusnya diserahkan kepada pin Cheng sahut Kong Beng sinis? Ciek Ban Ching marah sekali Apakah Taiho tidak bersedia meren buka pintu ini? Bukankah Ciek Chong Kean sendiri yang ingin mengengkar janji sahut Kong Beng tak mau kalah gertak? Benarkah gunung di belakang ini tidak termasuk wik tayah kuil? Taiho tanya Song Bun Chun Bukan sahut Kong Beng Bagaimana kalau buronan itu melarikan diri dari tempat ini? Tanya Ciek Chiulan Gunung di belakang kuil ini tidak ada jalan tembus kemana-mana Sahut Kong Beng santai Ciek Chiulan tertawa dingin Kalau benar gunung di belakang ini tidak ada jalan tembus Untuk apa dibuat sebuah pintu serta dirantai ketat seperti ini? Seandainya buntu, toh kuil kalian sudah membuat pintu kayu ini, berarti masih termasuk witayah taiho kun beliau Taiho tidak bersedia membuka pintu, tentunya ada yang disembunyikan bukan sindirnya Buat apa Pin Cheng menyembunyikan sesuatu? Pintu ini sudah lama tidak pernah dibuka, kata ucui memaksa ingin melihat, putuskan saja rantai gembok itu, sahut Kong Beng sambil mendengus Ciek Ban Cheng tidak berkata apa-apa lagi Tangannya diputar rantai gembok itu putus Seketika di tangannya terdapat kotoran-kotoran karat dan rantai tersebut dia sama sekali tidak mesemperdulikan Siow He langsung berlari ke dalam Di luar pintu terdapat sebuah tanah yang luas Rumput-rumput tinggi tumbuh dengan liar ternyata memang sudah di luar batas taiho kun bio Kecuafi sebuah bukit tinggi bertanah merah yang tampaknya licin sekali Meskipun orang mempunyai ginkang tinggi pasti susah untuk mendakinya di hadapan bukit itu Terdapat dua buah tembok batu yang panjang dan rendah kemungkinan besar digunakan sebagai tempat benyestirahat orang-orang kuil Meskipun sekarang sudah larut malam, tiap pemandangan sekitar dapat terlihat dengan jelas memang tidak mungkin menyerbunyikan diri di tempat ini Namun mengapa Siow He justru bertan ke arah ini? Di hati Ciek Ban Ching timbul perasaan curiga Dia menoleh dan mencari Siow He begitu pintu kayu itu terbuka Ampung itu segera berlari ke dalam Dia mendengus-dengus rumput yang tinggi itu dan langsung menuju bawah bukit BT Sana kembali dia mencium ke sana kahak cipta men Tapi sampai setengah jatan dia berhenti seakan di antara rumputan itu terdapat sesuatu Ciek Ban Ching menatapnya dengan heran kakinya berjalan dengan langkah lebay mendekati anjing itu Begitu dekat dengannya, Ciek Ban Ching sadar bahwa Siow He telah dicelakai orang Anjing itu sama sekali tidak bergerak dengan tubuh terkulai kemungkinan sudah mati Dia matu lagi satu langkah, terlihat olehnya keempat anggota tubuhnya sudah kaku matanya terbang ke atas Memang benar sudah mati, bahkan mati dengan kera yang mengenaskan Kong Beng Taisu, dengan racun apa kau membunuh Siow He tanya Ciek Ban Ching dengan renata mendelik Kong Beng berdiri mematung wakahnya terlihat kaku dan dingin Apalah yang terjadi dengan Ciek Chong Kuan malam ini? Orang yang dicanti tidak ada, takut kehilangan sepasang meta, lantas sembarang menyalahkan orang lain Sekarang sengaja menuduh Pincheng berbuat dosa membunuh Cui semuanya ada di sini Orang pertama yang mengikuti anjing itu ada tah Ciek Chong Kuan sendiri Pincheng berjalan pada bagian paling buntut, kaki sama sekal tidak bergerak Bagaimana bisa meracuni anjing itu sahutnya? Dia memang mengikuti di belakang mereka Sampai saat ini dia masih berdiri di belakang Hyok Sao Chun dan Ciok Ciu Lan Ciek Ban Ching mendengus dingin Taiso tidak usah berdagak lagi Jut Kelang bagaimana bisa mengucapkan kata-kata tipuan seperti orang kangung kau ingin Laosiu menyerahkan sepasang meta ini Meta Laosiu sama sekali belum buta katanya garang Kong Beng tertawa tec bahak-bahak Ucapan Ciek Chong Kuan itu salah besar Kedatangan kalian adalah untuk mengejar budak yang melarikan diri Bukan melacak asal-usul Pincheng Kalau Pincheng mengucapkan kata-kata tipuan seperti anggapan Ciek Chong Kuan Pincheng mengakui berpuluh tahun yang lalu memang pernah menjadi orang kangung Tapi sekarang pintu budak telah terbuka Pincheng sudah melepaskan golok pembunuh Sekarang menjadi huasyo dekubil ini Hal ini juga tidak ada sangkut pautnya dengan pelarian Tianhua San Cheng Sahutnya tenang Tampaknya Taiso sama sekali belum melepaskan golok pembunuh Kata Chok Syul Lan sambil mencibirkan bibirnya Li Si Chu, pepatah kuno mengatakan Menangkap maling padahal diri sendiri yang menjadi maling Apakah kubil ini menyimpan Tianhua San Cheng? Paling tidak harus ada bukti nyata Sahut Kong Beng dengan senyuman licik Bagelan 28 Ciek Chong Kuan, Xiao Hek mengejar sampai di tempat ini Tiba-tiba diracuni sampai mati Di sini tidak ada jalan tembus Hal ini sangat mencungahkan Mengapa kita tidak memenksa sekali lagi dengan teliti Siapa tahu ada sesuatu yang lolos dan pengamatan kita Kata Chok Chiu Lan Ciek Ban Ching menganggukan kepalanya Apalah yang dikatakan Chio Kuan Yek memang benar Xiao Hek tiba-tiba diracun seseorang Kejadian ini memang aneh biar kita periksa lagi Baru lihat perkembangannya nanti Sahutnya Kong Beng menggeser ke sudut Pin Cheng sejak tadi sudah mengatakan Silahkan Cui memenksanya dengan teliti Sahutnya dengan bibir mengejek Sebetulnya tempat ini hanya seluas 10 dipa di depan Hanya ada tembok batu yang rendah dengan bukit bertanah merah di belakangnya Di tengah-tengah terdapat dataran rumput yang liar sekali pandang Semuanya sudah terlihat jelas Tentu saja tidak mungkin ada yang menyembunyikan diri DL tempat ini Ciek Ban Ching memperhatikan tembok rendah yang digunakan untuk menstirahat itu Dengan seksama bagian atasnya rata sekali Bahkan sudah ditumbuhi lumut Sedangkan bukit di belakangnya kira-kira setinggi 10 dipa permukaannya sangat licin Walaupun seseorang yang memiliki ginkang tinggi Juga sulit mendakinya Sedangkan di bagelan atasnya terdapat banyak bebatuan kecil-kecil Sedangkan di bagian atasnya terdapat kira-kira